Pemirsa pemilihan presiden di Amerika Serikat telah berlangsung ngadapun kandidat Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Joe Biden terus bersaing ketat untuk mendapatkan perolehan suara. Lantas seperti apa kelebihan dan kekurangan jika salah satu terpilih hingga seperti apa tensi ketegangan perang dagang. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom Direktur Amerika Satu Kementerian Luar Negeri Zelda Wulan Kartika. Halo selamat sore Ibu Zelda. Selamat sore Mbak. Iya Ibu Zelda mungkin pertanyaan-pertanyaannya pertamanya adalah apakah kemudian ada dampak langsung entah itu Trump kembali menjabat atau Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat secara langsung kepada Indonesia? Oke terima kasih Mbak Tasya. Memang ini pemilu di AS ini sangat berpengaruh ya diperhatikan oleh seluruh masyarakat internasional karena sangat berpengaruh terhadap seluruh dunia. Nah Indonesia sendiri juga tentu sudah mengantisipasi beberapa hal apabila Presiden Trump kembali terpilih atau nanti Joe Biden yang terpilih. Nah kita perkirakan apabila Presiden Trump terpilih kembali maka tentu akan tetap melanjutkan kebijakan luar negeri yang selama ini dilakukan pada periode pertamanya di bawah slogan America First. Dia tentu akan lebih fokus untuk kebijakan yang bersifat nasionalistik dan mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional AS. Jadi di sini Pemri dapat melanjutkan pola hubungan dengan AS yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir. Kita akan fokus pada kerjasama bilateral, regional, pada bidang-bidang yang tentunya menjadi kepentingan bersama. Misalnya perdagangan dua arah, pendidikan, penanggulangan terorisme, dan lain-lain. Nah sementara apabila Joe Biden yang terpilih dalam beberapa narasi kampanyenya Joe Biden menyampaikan bahwa dia akan memulihkan kepentingan AS di forum multilateral menjadikan AS contoh penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kalau saya tidak salah itu tiga topik prioritas yang akan diusung di tingkat global itu terkait dengan hal-hal tersebut terpasuk good governance, pemberantasan korupsi, dan hak asasi manusia. Nah jika Joe Biden terpilih kembali maka Pemri dapat meneruskan kerjasama yang menjadi kepentingan bersama dan juga di level multilateral kita akan dapat melakukan kerjasama khususnya untuk penegakan demokrasi, perubahan iklim, anti korupsi, dan sebagainya. Jadi inilah kira-kira yang bisa kita kembangkan untuk 4 tahun ke depan. Demikian. Baik. Ibu Zelda, ada yang kemudian punya teori atau pandangan bahwa Indonesia sebenarnya secara ekonomi bisa meraup keuntungan bila Trump terpilih kembali karena ada kebijakan relokasi pabrik dari China. Anda sepakat dengan pendapat ini atau akan seperti apa kira-kira kalau Trump terpilih kembali? Kalau Trump terpilih kembali memang kita lihat bahwa pemerintahnya akan terus menerapkan apa yang sudah dilakukannya khususnya terhadap Tiongkok ya. Kita memang supaya survive memang kita harus mencari peluang, memanfaatkan peluang yang ada sehingga untuk upaya relokasi itu akan ditingkatkan terus. Namun tidak berarti apabila Joe Biden yang terpilih kemudian hubungan ekonomi kita dengan AS tidak membaik atau kurang bagus, kita akan tetap terus meningkatkan perdagangan dengan pemerintah AS karena selama ini seperti yang kita lihat pada pandemi COVID-19 itu nilai perdagangan RI dan AS itu justru meningkat dan ekspor Indonesia ke AS itu juga meningkat. Jadi ini saya pikir ini tidak ada kaitannya dengan perang dagang hanya memang kebetulan AS dan RI itu perdagangannya adalah saling membutuhkan gitu Mbak. Oke baik. Ibu Zelda ditahan dulu kita masih akan melanjutkan, kita akan bicara lebih detail lagi kira-kira program-program apa yang kemudian akan berdampak terhadap Indonesia bila Joe Biden terpilih sebagai Presiden AS. Ibu Zelda tadi Anda sudah memaparkan secara umum kira-kira program-program kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Joe Biden jika ia terpilih menjadi Presiden AS untuk 4 tahun ke depan. Tapi mungkin secara spesifik Ibu Zelda dengan adanya pandemi COVID-19 akan seperti apa tantangan yang dihadapi pasca COVID untuk kemudian bisa memulihkan ekonomi bukan hanya untuk Amerika Serikat tetapi juga diharapkan memulihkan ekonomi dunia. Jadi Mbak memang pandemi COVID-19 ini sudah sangat mempengaruhi seluruh kehidupan dunia. Jadi saya pikir siapapun nanti yang akan menang dalam pemilu AS Presiden yang akan terpilih itu pasti akan fokus juga pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Nah ini kita akan terus melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang kesehatan di mana kita akan bekerjasama untuk health security. Kita akan belajar dari AS dalam mengembangkan health security di Indonesia. Kemudian untuk isu lainnya adalah peningkatan kerjasama ekonomi. Ini pasti karena seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini akan melakukan pemulihan ekonomi. Kita lihat bahwa ada peluang jika Joe Biden yang terpilih karena dia nature dari demokrat itu adalah berada di level multilateral. Jadi kita akan berupaya untuk melakukan pendekatan terkait dengan pembentukan perjanjian perdagangan baik itu di level multilateral maupun bilateral. Baik, dalam waktu dekat mungkin bisa diberi gambaran Ibu Zelda dalam waktu dekat setelah kemudian Presiden AS yang baru terpilih diumumkan akan seperti apa agenda pemerintahan Indonesia untuk kemudian melakukan pendekatan kepada Presiden AS? Ya, saya pikir ini jika penghitungannya sudah selesai ya Mbak ya dan juga sudah diumumkan secara resmi oleh pihak AS tentu kita akan tahu nanti siapa yang akan menang tentu kita akan langsung melakukan pendekatan kita Presiden pasti seperti biasa juga akan menyampaikan ucapan selamat dan kemudian pasti akan terjadi saling kunjung yang lebih intensif untuk hal ini. Dan saya juga yakin bahwa kerjasama yang selama ini sudah dibangun sudah dijajaki itu akan terus kita dorong secepatnya. Demikian Mbak. Baik, Ibu Zelda terakhir mungkin yang perlu diantisipasi kalau tadi kita sudah berbicara tentang kira-kira keuntungan atau dampak positif apa yang akan dirasakan. Tetapi kalau kemudian yang harus diantisipasi bila Joe Biden atau Trump terpilih kembali dampak negatifnya akan seperti apa untuk Indonesia dan harus seperti apa strategi kita menghadapinya? Ya Mbak. Jadi kalau Presiden Trump terpilih kembali ya ini saya Presiden Trump dulu karena 4 tahun terakhir kan Presiden Trump. Nah kita akan terus meneruskan apa yang sudah kita lakukan. kita sudah tahu di mana peluang-peluang yang harus kita ambil dan juga di mana kerjasama yang bisa kita teruskan dan kita ambil juga dengan pemerintahan Trump. Sementara untuk Joe Biden ini memang tantangan akan ada di isu-isu non-konvensional. Jadi isu lingkungan misalnya kita bisa belajar dan bekerjasama dengan IHAS penegakan demokrasi penegakan hak-hak asisi manusia ini memang perlu kita perhatikan lebih dalam. Kira-kira itu Mbak. Baik. Baik, terima kasih Ibu Zelda Wulan Kartika Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri sudah bergabung bersama kami di Prime Time.